Belajar Piano yuk! Salam Harmonis! Kali ini kita akan bahas tentang penjarian atau fingering ya, karena ada yang request. Sebelum itu, Mas Chris mau ngajak teman-teman untuk join di grupnya Krishna Adityo Piano Club ya, yang akan dibuka bulan Januari besok awal. Jadi pendaftarannya ini selama bulan Desember ini. Grupnya ini isinya tentang pembahasan edukasi piano. Juga di situ ada tempat kumpulnya teman-teman yang sama sehobi, suka dengan piano atau piano antusias juga ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa silaturahmi di sana sambil belajar juga. Nah, masuk grupnya sih nggak mahal ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ya. Rumusnya seperti ini. Penjarian ini, ini Mas Chris buat, ini jadi ala Mas Chris ya. Teman-teman mau cari di buku mana aja nggak ada gitu. Oke, jadinya kayak begini teman-teman. Rumusnya adalah kita pin satu tangga nada dulu. Kita misalnya main di Do sama dengan D, atau di Do sama dengan J, ya. Kita turunin satu tangga nada di Do sama dengan C, atau kalau main di J, Do sama dengan F. Berarti satu paketnya itu terdiri dari dua tangga nada. Satu kali runningnya itu. Misalnya dari D ke C, atau dari G ke F, ya. Progresinya di tangga nada yang pertama, yaitu 4. Kalau misalnya di Do sama dengan D, berarti chord 4-nya adalah G mayor 7. Habis 4 pergi ke 3. Nah, chord 3-nya Do sama dengan D adalah Fis minor 7. Oke. Habis itu, progresinya berikutnya adalah di tangga nada yang berikutnya pindah, yang turun satu. Berarti di chord 4 juga sama. Di C ya, kita mainnya dari G ke C, kan. Nah, chord 4 juga. Chord 4-nya F mayor 7. Dan chord 3-nya dia E minor 7. Gitu ya. Kalau kita main di Do sama dengan G, maka chord 4-nya adalah C mayor 7. Chord 3-nya B minor 7. Turun lagi ke F, berarti chord 4-nya apa? B, mayor 7. Kemudian chord 3-nya adalah A minor 7. Nah, gitu ya sistemnya ya. Nah, melodinya terdiri dari dua kali frase. Frase yang pertama dimulai dari tangga nada yang pertama. Kita main di Do sama dengan D. La, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, La, La, Sol. Ulang ya. La, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, La, La, Sol. Pelan-pelan. Tuh. La, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, La, La, Sol. Oke. Habis itu, di tangga nada berikutnya sama. La, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, La, Sol, Mi. Bedanya yang tangga nada pertama, melodinya endingnya di La, Sol. Yang kedua di Sol dan Mi. Jadi, kalau kita main dua, dua tangga nada, satu paket seperti ini. Tuh, ya teman-teman bisa gunakan jari yang nyaman. Misalnya, La, Si, Do, Re, Mi. La, Si, Do, Re, Mi. Pakai jari 1, 2, 3, 4, 5. Re, Do, La. Nah, Re, Do, La-nya pakai jari 4, 3, 1. La, Sol. La, Sol-nya pakai 5, 4. Terus, balik lagi. La, Si, Do, Re, Mi, 2, aga 4, Ma. Re, Do, La. 4, 3, 1. Sol, Mi, 5, 3. Nah, misalnya gitu. Sekarang kita main aja. Nah, ketika Mi jatuhin di chord 4. Re, Do, La, La, Sol. Ketika di Sol, jatuhin di chord 3. La, Si, Do, Re, Mi. Sama, ketika di Mi, jatuhin di chord 4. Re, Do, La, Sol, Mi. Nah, Mi jatuhin di chord 3. Jadi, kalau kita mainnya secara umum. Kita main di G. Tuh, kemudian turun di F ya. Nah, misalnya seperti itu. Dan ini dilatih di setiap tangga naga. Misalnya dari bass ke G-cress. G-cress ke bass. Yuh, selamat berlatih. Kalau teman-teman suka dengan konten kayak gini, langsung aja follow. G-cress ke bass.